Akan jaga anda dari segala makar, dari segala intimidasi dan terror, betul? Siap bela hakimnya, siap bela hakim yang jujur, siap bela hakim yang adil, takdir! Kalau ada yang ingin mengganggu hakim yang jujur, hakim yang adil, siap bela hakim, siap hajar mereka para pengganggu, takdir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama itu kita minta kepada 8 hakim MK, yang terhormat, yang mulia, saya minta semuanya jangan takut untuk mengambil keputusan yang benar dan adil Jangan! Anda jangan takut di terror, jangan takut di intimidasi, jangan takut di ancam Jangan! Jangan! Karena rakyat dan bangsa Indonesia akan bersama anda Hati-hati, jangan sampai anda salah mengambil keputusan karena fakta persidangan ditonton oleh jukaan rakyat Indonesia Bahkan bukan Indonesia saja, masyarakat internasional mengikuti persidangan di Yahwah Jangan mempermalukan bangsa Indonesia di kancah internasional Nah jadi kalau memang sudah fakta persidangan sudah ada, ya putuskan Sesuai dengan fakta persidangan Sesuai dengan pernyataan saksi-saksi saudara Ada saksi ini saksi-saksinya, ada saksi ahlinya, ada saksi faktanya Semua sudah memberikan keterangan dengan tegas, dengan jelas di pengadilan Tinggal kita menunggu putusan Hakim yang punya nuran keadilan Mudah-mudahan pimpinan mahkamah konstitusi dan seluruh majlis Hakim yang ada Diberikan taufik dan hidayah Allah SWT Apalagi saya tahu betul, orang-orang yang duduk di MK ini Sudara umur mereka itu sudah lanjut Artinya sudah lanjut seperti saya ini Kita besok tinggal dipanggil Allah SWT Sebentar lagi saya dengan para majlis Hakim di MK tersebut Kita ini sudah umur mencapai 60, ada yang lebih dari 60 Sudara kita sudah tidak jauh lagi Umur umat Nabi SAW rata-rata 60an Nah maka itu saya minta kepada 8 Hakim MK Yuk tutup hidup kita dengan husnul khatimah Akhiri riwayat hidup kita dengan husnul khatimah Nah kemarin yang membuat masalah itu adalah MK Dengan meloloskan calon sudara yang semestinya tidak boleh diloloskan Karena bertentangan dengan konstitusi Tapi terpaksa diloloskan Jadi masalah ini sebetulnya muncul dari MK Nah sekarang kita minta MK juga mengakhiri Kau yang memulai Kau yang mengakhiri Setuju? Takbir Nama itu saya minta kepada semua jamaat Baik yang hadir disini maupun yang mendengar rekaman ini Dimanapun anda berada Kalau besok ada undangan Gelar istighata kubrak di depan mahkamah konstitusi Setuju tidak? Siap datang? Siap datang? Ya Jadi disana bukan buat maki-maki orang Enggak Bukan ada orator maki-maki orang Tapi istighata Usir setan iblis yang ada di mahkamah konstitusi sudah Nah kita mohon kepada Allah istighata Depan mahkamah konstitusi Supaya para hakim yang delapan tersebut Allah berikan taufik Allah berikan hidayah Memutuskan dengan seadil-adilnya Dan Allah gagak rindungi mereka sampai akhir hayatnya Supaya mereka semua mendapatkan kursus dan wakti Dan kita menyatakan depan NK Bahwa kita akan jaga Kita akan bela semua hakim di mahkamah konstitusi Agar tidak diteror Tidak diintimidasi Tidak diancam oleh pihak manapun juga Mari kita lawan segala ancaman Lawan segala teror Lawan segala intimidasi Jadi umat harus bersatu Jika umat Islam bersatu Tidak bisa dikalahkan Siap berjuang Siap Takdir Allah waktar Ini parah Ini pun hibu Masya Allah Gak apa-apa Jadi sekali lagi Saya bicara begini Bukan membela salah satu paslor Buktikan lagi di perwajilan Dengan fakta persidangan yang benar Saudara Apapun putusan mahkamah konstitusi Itu akan mengikat kita semua Setelah putusan selesai Saudara Makanya Kalau anda ingin keadilan Turun sebelum putusan Jangan udah putusan Baru demo Demonya marah-marah Telat Baru bangun tidur Ini Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jelas gak? Jelas Jadi kalau mau protes dari sekarang Baik saya mau tanya saya kesinggat Besok kalau ada undangan Istiqotlak kubrok Depan mahkamah konstitusi Mau hadir gak? Bahadir gak? Bahadir Mudah-mudahan Insyaallah Tripilar dan Ormas-Ormas Islam Siap untuk menjadi panitianya semua Amin Amin Ini yang merekam Ini rekaman ini nih Seberluaskan aja Yahwah Gak ada yang melanggar aturan Gak ada yang melanggar hukum Justru kita rame-rame menjuntung tinggi Yaitu penyelesaian perkara kama konstitusi Dan kita akan menjuntung tinggi Putusan yang sesuai dengan nurani kebenaran dan keadilan Insyaallah Allah Mudah-mudahan Yang akan jaga anda Dari segala makar Dari segala intimidasi dan terror Betul? Siap bela hakimnya Siap bela hakim yang jujur Siap bela hakim yang adil Tak Tak Ber Kalau ada ingin mengganggu hakim yang jujur Hakim yang adil Siap bela hakim Siap hajar para pengganggu Tak Ber Allah Assalamualaikum Allah Ya Dari segala Yang terhormat Yang mulia Saya minta Semuanya Terima kasih Saksi-saksi saudara Ada saksi ini saksi-saksinya Ada saksi ahlinya, ada saksi Faktanya semua sudah memberikan Keterangan dengan tegas Dengan jelas di pengadilan Tinggal kita menunggu putusan Hakim yang punya nuran Keadilan mudah-mudahan Pimpinan Mahkamah Konstitusi dan seluruh majlis hakim Yang ada diberikan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi saya tahu betul orang-orang yang duduk Di MK ini, saudara umur mereka Sudah lanjut Artinya sudah lanjut seperti saya ini Kita besok tinggal dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala Sebentar lagi saya dengan para majlis hakim Di MK tersebut Kita sudah umur mencapai 60, ada yang lebih dari 60 Kita sudah tidak jauh lagi Umur umat Nabi alaihissalatu wassalam Rata-rata 60-an Nah maka itu saya minta Kepada 8 hakim MK Yuk tutup hidup kita Dengan khusnul khatimah Akhiri riwayat hidup kita Dengan khusnul khatimah Nah kemarin yang membuat masalah itu adalah MK Dengan meloloskan calon saudara Yang semestinya gak boleh dikeloskan Karena bertentangan dengan konstitusi Tapi terpaksa diloloskan Jadi masalah ini sebetulnya muncul dari MK Nah sekarang kita minta MK juga mengakhiri Kau yang memulai Kau yang mengakhiri Setuju? Tidak Nah maka itu saya minta kepada semua jamaat Baik yang hadir disini Maupun yang mendengar rekaman ini Dimanapun anda berada Kalau besok ada undangan Gelar istiqatah kubrak Di depan mahkamah konstitusi Setuju tidak? Siap datang? Siap datang? Jadi disana bukan buat maki-maki orang Bukan ada orator maki-maki orang Tapi istiqatah Usir setan iblis yang ada di mahkamah konstitusi Kita mohon kepada Allah Istiqatah depan mahkamah konstitusi Supaya para hakim yang delapan tersebut Allah berikan taufik Allah berikan hidayah Memutuskan dengan seadil-adilnya Dan Allah gagak rindungi mereka Sampai akhir hayatnya Supaya mereka semua mendapatkan Khusus dan khatimah Dan kita menyatakan depan MK Bahwa kita akan jaga Kita akan bela Semua hakim di mahkamah konstitusi Agar tidak diteror Tidak diintimidasi Tidak diantam oleh pihak manapun juga Mari kita lawan segala ancaman Lawan segala teror Lawan segala intimidasi Umat harus bersatu Jika umat Islam bersatu Tak bisa dikalahkan Siap berjuang? Siap Takdir Allah waktar Ini barang pun hudu Assalamuala Gak apa-apa Jadi sekali lagi Saya bicara begini Bukan membela salah satu paslor Buktikan lagi di pengadilan Dengan fakta persidangan yang benar Sudara apapun putusan Mahkamah konstitusi Itu akan mengikat kita semua Setelah putusan selesai Sudara makanya Kalau anda ingin keadilan Turun sebelum putusan Jangan udah putusan Baru demo Demonya marah-marah Telat Baru bangun tidur Tidak-tidak Jelas gak? Jelas gak? Jadi kalau mau protes Dari sekarang Baik Saya mau tanya Saya kesinggak Besok kalau ada undangan Istiqotl Depan mahkamah konstitusi Mau hadir gak? Mau hadir gak? Mudah-mudahan Insya Allah Tripilar dan armaz-armaz Islam Siap untuk menjadi panitianya Semua Amin Amin Ini yang merekam Ini rekaman ini Seberluaskan aja Yahwat Enggak ada melanggar aturan Enggak ada melanggar hukum Justru kita rame-rame Menjuntung tinggi Yaitu Penyelesaian perkara Kama konstitusi Dan kita akan menjuntung tinggi Putusan Yang sesuai dengan Nurani kebenaran dan keadilan Insya Allah Mudah-mudahan Akan jaga anda Dari segala makar Dari segala intimidasi dan teror Betul? Siap belah hakimnya Siap belah hakim yang jujur Siap belah hakim yang adil Takbir Kalau ada yang ingin mengganggu Hakim yang jujur Hakim yang adil Siap belah hakim Siap hajar Para pengganggu Takbir Semua alam nabi Nah begitu kita minta Kepada 8 hakim MK Yang terhormat Yang mulia Saya minta semuanya Jangan takut Untuk mengambil keputusan Yang benar dan adil Jangan Anda jangan takut di teror Jangan takut di intimidasi Jangan takut di ancam Jangan Jangan Karena rakyat dan bangsa Indonesia Akan bersama anda Hati-hati Jangan sampai anda salah Mengambil keputusan Karena fakta persidangan Ditonton oleh Jukaan rakyat Indonesia Bahkan bukan Indonesia saja Masyarakat internasional Mengikuti persidangan Yahwah Jangan mempermalukan Bangsa Indonesia Di kancah internasional Jadi kalau memang sudah Fakta persidangan sudah ada Ya putuskan Sesuai dalam fakta persidangan Sesuai dalam pernyataan Saksi-saksi Sudara Ada saksi ini Saksi-saksinya Ada saksi ahlinya Ada saksi Faktanya Semua sudah memberikan keterangan Dengan tegas Dengan jelas di pengadilan Tinggal kita menunggu Putusan hakim Yang punya nuran keadilan Mudah-mudahan Pimpinan Mahkamah Konstitusi Dan seluruh majlis hakim yang ada Diberikan taufik dan hidayah Allah SWT Apalagi saya tahu betul Orang-orang yang duduk di MK ini Sudara umur mereka itu Sudah Sudah lanjut Artinya sudah lanjut Seperti saya ini Kita besok tinggal dipanggil Allah SWT Sebentar lagi saya Dengan para majlis hakim Di MK tersebut Kita ini sudah umur Mencapai 60 Ada yang lebih dari 60 Sudara kita Sudah tidak jauh lagi Umur umat Nabi A.S. Rata-rata 60 Sudara Nah maka itu saya minta Kepada 8 hakim MK Yuk tutup hidup kita Dengan khusnul khatimah Akhiri riwayat hidup kita Dengan khusnul khatimah Nah kemarin yang membuat masalah itu Adalah MK Dengan meloloskan calon Sudara Yang semestinya Tidak boleh didoloskan Karena bertentangan dengan konstitusi Tapi terpaksa diloloskan Jadi masalah ini Sebetulnya muncul dari MK Nah sekarang kita minta M.A. juga mengakhiri Kau yang memulai Kau yang mengakhiri Setuju? Tidak Tidak Nah begitu saya minta Kepada semua jamaat Baik yang hadir disini Maupun yang mendengar rekaman ini Dimanapun anda berada Kalau besok ada undangan Gelar istiqotah kubrak Di depan mahkamah konstitusi Setuju tidak? Tidak Siap datang? Tidak Siap datang? Tidak Usir setan iblis Yang ada di mahkamah konstitusi Sudah Kita mohon kepada Allah Istiqotah Depan mahkamah konstitusi Supaya para hakim Yang delapan tersebut Allah berikan taufik Allah berikan hidayah Memutuskan dengan Seadil-adilnya Dan Allah gagal Rindungi mereka Sampai akhir hayatnya Supaya mereka semua Mendapatkan Kursus Tidak diteror Tidak diintimidasi Tidak diantam Oleh pihak manapun juga Mari kita lawan segala ancaman Lawan segala teror Lawan segala intimidasi Umat harus bersatu Jika umat islam bersatu Tak bisa dikalahkan Siap berjuang Siap Takbir Allah waktab Ini barah Yang penuh Masya Allah Gak apa-apa Jadi sekali lagi Saya bicara begini Bukan membela salah satu paswan Gak diakuan Buktikan lagi di keadilan Dengan fakta persidangan yang benar Sudara Apapun putusan Mahkamah Konstitusi Itu akan mengikat kita semua Setelah putusan Selesai Sudara Makanya Kalau anda ingin keadilan Turun Sebelum putusan Jangan udah putusan Baru demo Demonya marah-marah Telat Baru bangun tidur Gila-gila jelas gak? Jelas gak? Jadi kalau mau protes Dari sekarang Baik Saya mau tanya Saya kesinggap Besok kalau ada undangan Istiqotlah Tugro Depan mahkamah Konstitusi Mau hadir gak? Mau hadir gak? Mudah-mudahan Insya Allah Tripilar dan Ormas-ormas Islam Siap untuk menjadi Panitianya semua Amin Amin Ini yang merekam Ini rekaman ini Sebarulaskan aja Yahwah Gak ada yang melanggar Aturan Gak ada yang melanggar Hukum Justru kita rame-rame Menjungjung tinggi Yaitu Penyelesaian perkara Kama Konstitusi Dan kita akan Menjungjung tinggi Putusan Yang sesuai dengan Nurani kebenaran Dan keadilan Insya Allah Mudah-mudahan Salatullah Salam